di sepentingnya obah ah surau bahara mamah nah ini halo perkenalkan nama saya khoiri biasa dipanggil giron saya facar rhino tapi teman-teman sering memanggil saya dengan nama rhino kalau aku pas gabung ya dari awal pas ada pelatihan itu kalau aku dulu ceritanya saat saya pulang kerja itu mampir main ke parkiran gunawapi purba dan saat itu teman-teman purba production itu baru selesai shoting waktu itu kalau nggak salah om siwis apa? om siwis ngajakin saya ikut main melu main nah terus saya juga langsung ya yuk ikut 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 sampai dua sampai tiga video saya merasa happy bisa kumpul sama teman-teman purba production dan sampai sekarang Alhamdulillah ya masih gabung kegiatanku kegiatanku di luar purba production itu bekerja di salah satu toko di sekitaran sini tapi kalau di rumah ya bantu orang tua terus di ladang bareng rumput ya karungi kami sapi ya ngolak ngareng melukui terus ya kadang di sawah macul luku terus pokoknya serabutan lah ya kalau aku kegiatan di luar purba production ya salah satu pengelola desa hujata rakyat dan kalau pas libur ya paling ngikut karena truk hitung ke ekspedisi yang sepentingnya ubah nah surau barang bawah nah menyenangkan asik seru sebabnya gayung tapi kadang ya enak contoh kecil aja saat di grup itu ayo produksi ya ya maka tekan lokasi durung tegola dan itu gak cuma sekali dua kali tapi saking serinnya ya jadi terbiasa tapi biarpun begitu saya salah kuasa teman-teman purba production semangat dan keupakannya itu tetap terjaga waktu itu saya disuruh jadi anak bang terus itu niapin baju celana terus cari pinjaman sepatu terus akhirnya ada sepatu hansik yaudah saya pakai aja terus waktu mau teg terus hujan aduh parah banget terus ada itu yang mau saya ngover itu ngover baju langit itu udah sebenarnya udah kesorean sebenarnya jadi mau mahlip itu udah gak bau leping gak terlanjur udah hantut-hantut barang gimana lagi selanjut aja kalau aku masih inget waktu itu mau syuting membutuhkan peran ibu-ibu dan yang cewek-cewek itu semuanya gak bisa dan lucu-lucunya aku yang jadi korbannya gelam-gelam aku dan aku pakai jilbab pakai duster suara kudu cewek dan duster jilbab itu punyanya ibunya glicodot padahal ibunya glicodot itu cili jadi aku lemmungnya nah tak pakai aku merasa semak terus terus pokoknya kayak ingat yuk wah tobat marai buyus pokoknya buat dulur-dulur purba production jadilah anak muda yang kreatif ajak teman-teman kalian berkegiatan yang positif-positif aja untuk sampai criminal terus pakai narkoba itu jangan sampai aduk percala